Intro Di kritik mantan rekan satu tim, ini jawaban Neymar Neymar membalas kritikan Thomas Meuniar setelah mantan rekan setimnya menyebut pemain internasional Brazil itu kehilangan sihirnya di Paris Saint-Germain Meuniar yang menghabiskan tiga musim bersama Neymar di PSG belum bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2022 membuat komentarnya dalam sebuah wawancara dengan outlet Jerman Kicker seminggu ini Saya harus mengakui bahwa saya adalah penggemar berat Neymar ketika dia masih bermain di Barcelona Katanya Namun di Paris dia kehilangan sihirnya dari sudut pandang saya Neymar sudah lima tahunnya di PSG dan tetap menjadi pemain termahal di dunia setelah kepindahannya 222 juta euro dari Barcelona pada Agustus 2017 Pemain berusia 30 tahun ini telah membuat 144 penampilan untuk Paris Saint dan memenangkan 11 trofi meskipun ia belum pernah mengangkat Liga Champions bersama raksasa Liga 1 Mendapat kritikan dari Meuniar, Neymar menanggapinya di media sosial dengan nada sinis Bocah ini terlalu banyak bicara, disertai dengan emoji tertawa, tulis Neymar Neymar telah mencetak tepat 100 gol untuk PSG di semua kompetisi 71 gol lebih sedikit dari rekan setimnya Kylian Bape yang telah berhasil dalam jumlah musim yang sama Rumor terbaru, Ronaldo bakal digantikan Neymar di MU Rumor Ronaldo hengkang dari MU terus bergulir Meski mendapat prestasi dari Eric Ten Hag, Ronaldo bersikeras ingin pindah klub demi bermain di Liga Champions Manchester United sendiri yang semula ngoto tidak akan menjual Ronaldo mulai melunak dengan mencari pengganti sang bintang Winger Ajax Amsterdam, Anthony dilaporkan jadi target utama Eric Ten Hag dalam mencari pengganti Cristiano Ronaldo Neymar juga disebut jadi pertimbangan Brad Davies guna mendapatkan penyerang sepadan selevel Ronaldo menurut laporan Mayrard Saat ini, Neymar termasuk bintang sepak bola papan atas dunia di luar Ronaldo, Lionel Messi, dan Kylian Bape Tidak saja punya skill mempunyai dalam mendobrak pertahanan lawan Neymar juga dianggap memiliki popularitas yang menghasilkan nilai komersial Peluang MBU menggaip Neymar terbuka dan setan merah termasuk klub yang dianggap mampu membayar gaji tinggi mantan pemain Barcelona itu Faktor lain yang bisa mendukung Neymar mendarat di Manchester adalah PSG dikabarkan ingin melepas pemain 30 tahun itu pada musim ini Hanya saja hal menarik dari rencana MBU membidik Neymar ini adalah rival sekota mereka Manchester City Diberitakan menolak Neymar yang ingin partner dengan Bernardo Silva Patah hati berlanjut, Chelsea gagal kait back kesayangan Thomas Tuchel dari PSG Klub Liga Inggris Premier Liga Chelsea lagi-lagi harus kehilangan pemain incaranya Kali ini back Paris Saint-Germain yang pernah jadi andalan Thomas Tuchel presnel Kimpembe Diketahui bahwa lini belakang Chelsea masih bolong-bolong usai dua palang pintu terbaiknya yakni Antonio Rudiger dan Andreas Christensen pergi secara gratis belum lama ini Tak heran jika Chelsea berencana untuk menggait back anjar dalam waktu dekat Sejumlah nama pemain belakang pun masuk radar belanja teplus Salah satunya back andalan PSG presnel Kimpembe Thomas Tuchel dikabarkan ingin mendatangkan presnel Kimpembe yang pernah menjadi andalan di lini belakang ketika Tuchel masih melatih PSG Di bawah asuhan Tuchel kala itu, Kimpembe selalu jadi pemain reguler Dia membentuk duat efektif dengan Marquinhos di lini belakang raksasa Perancis setelah kepergian Thiago Silva Kimpembe yang memiliki dua tahun tersisa pada kotraknya di Park des Princese diperkenakan bisa ditembus dengan biaya 42 juta pounds atau setara 764 miliar rupiah oleh Chelsea Namun keinginan Chelsea itu dipastikan tidak akan berealisasikan Karena presnel Kimpembe memilih memperpanjang masa baktinya di Paris Saint-Germain Sudah dikasih kesempatan tapi AC Milan kelamaan bergerak Akhirnya PSG serobot Renanto Sanchez Sanchez sebelumnya jadi incaran AC Milan sejak lama Di bursa transfer kali ini, Kupu Rossoneri juga melakukan pendekatan Bahkan Les Parisien bergeming ketika mengetahui Milan maju untuk transfer Sanchez Namun karena klub asuhan Stefano Pioli itu kelamaan dalam merealisasikan transfer Akhirnya klub raksasa Liga 1 Perancis itu pun bergerak secara konkret Dengan demikian, Milan dua kali kehilangan incaran petik mereka di musim paras ini Pertama Sven Botman yang merapat ke Newcastle United Kedua potensi Sanchez gabung ke PSG Pemain internasional Portugal itu masuk dalam bidikan Luis Campos Direktur olahraga baru PSG Sebelumnya, sang direktur juga pernah mendatangkan Sanchez ke Lille Sementara itu pelatih baru PSG Christophe Galtier Mengakui bahwa dirinya merupakan fans berat Sanchez Setelah pernah melatihnya di Lille dan berharap reuni di Parque de Strijes Pemilik 32 caps untuk timnas Portugal itu telah membukukan 91 penampilan di berbagai kompetisi bagi Lille Dengan mencatatkan 7 buah gol Paris Saint-Germain belum siap ajukan tawaran untuk Milan Skriniar Paris Saint-Germain beberapa hari yang lalu menegaskan masih ingin menambah pemain baru di musim panas Back tengah Inter Milan, Milan Skriniar jadi salah satu targetnya tersebut Skriniar jadi satu di antara dua pemain yang dikebut PSG untuk didatangkan setelah mendapatkan Nordi Mugiele dari RB Leipzig Pemain lainnya adalah gelandang tengah Lille, Renanto Sanchez Menurut laporan Sky Sport Italia, upaya PSG mendatangkan Skriniar tampak tidak akan terjadi dalam waktu dekat Les Paris Saint-Germain dikabarkan belum siap mengajukan tawaran resmi kepada Inter Dalam laporan yang sama, PSG sempat dilaporkan melakukan pergerakan cepat Jadwal pertemuan dengan Inter pun sudah dibahas Namun sehari setelah kabar tersebut muncul, tidak ada pertemuan apapun yang dijadwalkan antara PSG dan juga Inter Sehingga kabar soal ketidaksiapan PSG melakukan tawaran resmi kepada Skriniar itu benar Sebelumnya, PSG dilaporkan belum bisa mencapai harga yang diminta oleh Kubu Nerazuri Bagi PSG, harga tersebut terlalu mahal Inter meminta tidak kurang dari 70 juta euro untuk Skriniar Dan PSG hanya tertinggal beberapa juta dari angka yang diminta Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!